Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa musalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain ammaba Puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala karena atas karunianyalah kita dapat melaksanakan proses belajar-mengajar walau dalam keadaan daring seperti yang kita rasakan sekarang ini Salawat serta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam yakni nabi besar muhammad dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi sayyidina muhammad yang terhormat bapak yantos SIP MSI selaku dosen pemimbing mata kuliah pendidikan Pancasila dan teman-teman senasib seperjuangan yang insya Allah sama-sama diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin baik perkenalkan nama saya Fatmawati mahasiswi dari kelas KOM 1A program studi ilmu komunikasi fakultas dakwah dan ilmu komunikasi baik untuk mempersingkat waktu langsung saja saya akan menyampaikan pidato saya yang berjudul Pancasila Pancasila menjadi pilar ideologis bangsa Indonesia selain itu tentu saja sebagai dasar negara setiap sila dalam Pancasila memiliki butir-butir pengalaman yang mengandung isi dan makna untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari istilah Pancasila terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa panca yang berarti lima dan sila yang bermakna prinsip atau asas maka Pancasila bisa dimaknai sebagai rumusan dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia lima ideologi utama penyusun Pancasila yang pertama ketuhanan yang maha esa artinya bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya kepada Tuhan yang maha esa kemudian manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang maha esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan matabatnya sebagai makhluk Tuhan yang maha esa kemudian mengakui persamaan anderajat kesamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku keturunan agama kepercayaan jenis kelamin kedudukan sosial dan warna kulit yang ketiga persatuan Indonesia artinya mampu menempatkan persatuan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyaratan perwakilan artinya sebagai warga negara dan warga masyarakat setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama kemudian yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia artinya mengembangkan perbuatan yang nuhur yang menceminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong doyong para hadirin yang berbahagia tidak hanya disitu saja setiap sila yang terdapat dalam Pancasila juga terdapat dalam Al-Quran pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dapat kita identifikasikan dalam firman Allah Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1 yang artinya katakanlah Muhammad bahawa Allah itu Esa yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab dapat kita identifikasikan dalam firman Allah Quran Surah Ah Rahman ayat 9 yang artinya tegakkanlah timbangan dengan keadilan dan janganlah kamu sesekali curang dalam timbangan yang ketiga persatuan Indonesia dapat kita identifikasikan dalam firman Allah Quran Surah Ali Imran ayat 103 yang artinya berpegang tegurah kamu semua kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai berai yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permasyaratan perwakilan sebagaimana yang telah diidentifikasikan dalam firman Allah Quran Surah As-Shurah yang artinya sedangkan urusan mereka dapat diputuskan dengan musyawarah mereka sendiri yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat kita identifikasikan dalam firman Allah Quran Surah An-Nahl ayat 90 yang artinya sesungguhnya Allah telah mengejarkan kamu untuk berlaku adil dan baik hal ini menunjukkan bahwa adanya kesesuaian antara ajaran Islam dengan lima sila Pancasila hadirin rohimakumullah jadi kesimpulannya bareng siapa yang tinggal di Indonesia makan di Indonesia minum di Indonesia bekerja di Indonesia dia harus mengaku yang namanya Pancasila karena Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia mungkin itu saja pidato singkat dari saya lebih dan kurang mohon maaf saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati